Intro Pernahkah mendengar atau bahkan menonton film era 1963 ini? Ya, film berjudul Bintang Kecil hadir dengan mengusung tema khusus bagi anak-anak dan merupakan film anak pertama di Indonesia. Film Bintang Kecil kembali diperkenalkan kepada mahasiswa program studi televisi dan film Fakultas Seni Media Rekam isi Yogyakarta. Film yang berdurasi selama 120 menit disutradarai oleh Wim Umboh dan Miss Bagju Sabiran dan diperankan oleh dua tokoh anak kecil pada masanya yakni Maria Umboh dan Suzy Mambo. Film Bintang Kecil ini berhasil direstorasi pusbang film Kemendikbud pada tahun 2018 bertujuan untuk penyelamatan warisan film-film lama. Film Bintang Kecil menjadi pilihan para kurator restorasi karena film ini berhasil memotret kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu yang masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini yakni keterkaitan hubungan orang tua dan anak. Selain itu melalui film Bintang Kecil juga memperlihatkan suasana Jakarta termasuk gedung hotel Indonesia di era tahun 60-an. Ya karena restorasi itu kan bagiannya penyelamatan ya. Penyelamatan bukan cuma penyelamatan produk aja, tapi juga penyelamatan sejarah melalui film. Nah itu memang sehingga di situ, nah film itu kan bukan cuma sekedar oke kita tonton aja, tapi kita juga bisa menjadikan betuntunan kan untuk generasi sekarang untuk belajar, untuk benchmarking. Gimana sih proses kreatif di zaman itu, bagaimana sih kondisi Indonesia di zaman itu, gimana sih realitas sosial Indonesia di zaman itu. Nah itulah yang istilahnya banyak hal yang kita bisa pelajari, kita bisa petik dari film-film lama sebenarnya. Selain dilakukan screening, para kurator juga membuka diskusi mengenai proses restorasi yang dilakukan dengan berbagai kendalanya. Seperti beberapa bagian film yang telah rusak, sehingga ada beberapa adegan yang harus dipotong. Restorasi film Bintang Kecil ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari pengumpulan bahan dan materi, penelitian, hingga proses pengerjaan restorasi. Melalui film Bintang Kecil ini, Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud berharap, kedepannya film ini dapat dijadikan saran edukasi secara perfilman film di Indonesia. Generasi zaman now, millennials, generasi alpha itu bisa belajar banyak dari film-film klasik gitu. Karena ya tadi seperti tadi di Bintang Kecil itu kan, di tahun 1963 dengan teknologi yang seadanya, itu mereka bisa mengambil gambar yang cukup ciamik ya, itu di atas Hotel Indonesia loh. Hari gini kan orang-orang udah gampang ya, mungkin ada drone, tinggal tembak drone, sudah bisa menghasilkan gambar yang wide seperti itu. Tapi di zaman itu mereka harus menenteng loh, menenteng peralatan kamera yang berat itu, naik-naik tangga, naik lift itu untuk mengambil gambar yang... Jadi berarti proses kreatif orang dulu itu tidak kalah. Tidak kalah ya, mereka cukup visioner, cukup inovatif.